Selamat pagi, siang, sore, perkenalkan nama saya Muhammad Isan Aparirama Selamat datang di praktikum ke-11 identifikasi ikan air laut Nah, hari ini kita akan mempelajari cara mengidentifikasi ikan menggunakan buku identifikasi oleh ALEN dan juga FAO Nah, pertama yang kita harus pastikan adalah memastikan kita mempunyai ikan yang fotonya jelas untuk kita melakukan identifikasi Nah, kita bisa melihat, kita sudah mendapatkan contoh saja ini adalah ikan hue Nah, kita pastikan, kita mengetahui bentuknya, kita mengetahui ukurannya dan ciri-ciri khususnya Nah, kita bisa, ini adalah ikan hue dengan ciri khususnya itu memiliki ujung-ujung siripnya itu berwarna hitam Dan sepertinya Nah, step selanjutnya itu kita membuka buku ALEN Nah, buku ALEN Marine Fishes of Southeast Asia Jadi, ini buku tersebut sesuai dengan judulnya dan dijelaskan dalam buku tersebut Ini digunakan sebagai field guide yang menggunakan pembandingan secara visual Jadi, ini hanya digunakan untuk penandaan pertama yang bersifat visual Nah, kita melihat, dan juga ini di bagian-bagian awalnya terdapat beberapa informasi-informasi yang dapat dibaca Nah, ini juga ada keterangan lagi, ini penjelasan untuk melihat masing-masing genus Nah, kita melihat dulu, pertama yang kita ketahui itu adalah sampel yang kita dapatkan adalah ikan hue Nah, berarti kita harus membuka halaman yang terdapat ikan hue Nah, kita melihat bentukannya, dan warnanya, dan ukurannya Nah, berdasarkan di sini Semakin besar suatu spesiesnya itu menempati halaman itu Berarti menandakan akan semakin besar Akan berarti ukurannya sangat besar Nah, berarti pada bagian sini, ini tidak terhitung Karena bentuknya salah, dan ukurannya juga berbeda Dan corok-coroknya juga berbeda Berarti halaman selanjutnya pada bagian yang hue Nah, ini di plate 2, sharks, family, char-carni, dae Nah, ini sudah, bentuk-bentuknya sudah mulai mendekati dengan ikan yang kita mau identifikasikan Di mana bentuknya mirip, dan sepertinya juga ada yang ujungnya berwarna sirip-hitam juga Kita melihat yang sudah mirip adalah nomor 11 Di mana nomor 11 itu adalah black tip, reef shark, atau latinnya, char-carni, smell of noterus, dan sedikit deskripsinya Nah, ini digunakan sebagai permulaan untuk mencari spesiesnya secara lebih konkret Di mana yang sudah dijelaskan kemarin ada determination selanjutnya Nah, kita selanjutnya setelah mendapatkan nama genusnya Dan ingat nama genus dan ingat bentuknya Kita membuka buku FAO Nah, buku FAO ini adalah Spesies Identification Guide for Fishery Purposes Nah, di sini dibagi terdapat 6 volume yang di mana ini telah mengkatalkan banyak spesies-spesies ikan di laut Nah, di sini terdapat ada Cephalopoda, ikan Perceformes, dan lain-lainnya Nah, di sini banyak nih Dan yang kita ketahui tersebut adalah ikan hiu Berarti kita memencet bagian yang volume 2 Kolum 100 cm, mencet allow saja Nah, saat membuka buku FAO ini Ini diusahakan menggunakan semacam Adobe Acrobat Kenapa? Karena dia bentuknya seperti website di mana ada beberapa tulisan yang dijadikan semacam hyperlink Nah, ini judul apa? Buku cover depannya kita langsung mencet table of content Percat allow saja Di mana ini menunjukkan table of content di mana volume ini terisi Nah, yang kita ketahui adalah yang kita cari adalah ikan hiu Berarti kita mencari yang bagian ikan hiu Bukan udang, bukan lobster, dan bukan kepiting Berarti kita next terus saja Nah, kita sudah sampai ke bagian yang ikan hiu Nah, kita sudah mengingat tadi genusnya char-charinidae Berarti hexachinidae, squalididae, berarti bukan Nah, kita sudah mencapai Nah, ini dia char-charinidae, kita mencet lagi Percat allow Kalau misalkan ada tulisannya Nah, di sini langsung ke page char-charinidae Dengan ada penjelasan karakteristik untuk genus tersebut Di mana ini secara umum saja Lalu, kita akan nge-scroll ke bawah Ini ada penjelasan dan deskripsi dan gambar-gambarnya Secara umum pada genus char-charinidae Semakin ke bawah, dia akan menjelaskan Lebih rinci lagi dan lebih membahas spesies secara spesifik lagi Nah, kita akan melihat ke bawah terus Dan sampai ketemu spesies yang kita inginkan dan pastikan sama dengan apa yang kita identifikasikan Mau dari bentuknya, dari ukurannya, mungkin ada corak-coraknya Karena dari spesies yang kita akan identifikasi Ujung siripnya warna hitam dan di buku Di sini sangat lengkap Di mana juga menjelaskan bagian-bagian yang agak Yang kalau misalkan ada bagian yang gelap Nah, contohnya di rhizopronin akutus Dan ditandakan ada corak-corak tertentu pada bagian atas Pada bagian atasnya, pada ikan hiu Sama dengan si pronon oligolings dan seterusnya Kita akan terus mencari sampai ke car-carinus Nah, ini dia Car-carinus, longimanus, dan car-carus albimarganatus Nah, ini mirip, tetapi bukan yang kita inginkan Karena ujung siripnya itu berwarna putih Yang kita mau adalah berwarna hitam Kita akan terus mencari Ini sudah mencapai genus yang benar Tetapi kita harus masih ingat-ingat Apakah bentuknya sama, apakah bentuknya berbeda Kita akan terus saja mencari Setelah kita memastikan ada yang mirip atau apa Kita tetap harus melakukan pembandingan Apakah ini sama dan apakah sesuai dengan Yang disebutkan dalam deskripsi yang dijelaskan oleh buku FHO ini Nah, kita menemukan nih Yang sesuai dengan field guide Tetapi kita harus pastikan Car-carinus, mail of tenus ini Sesuai dengan apa yang kita Identifikasikan Nah, disini menunjukkan Ujung siripnya Ujung sirip caudal bagian bawahnya ini Tertanda agak gelap Nah, kita meninggalkan nama yang sebelahnya Car-carinus, kautus Dimana dia juga ujung siripnya gelap Tetapi Dia tidak banyak gelap di bagian bawahnya Sedangkan yang kita ini pada bagian bawahnya Dan ujungnya tidak Tidak kayak ada border warna hitamnya Nah, habis itu kita lihat First dorsal fin with narrow black edge on its anterior margin Without a black bulge at its apex Dimana sirip dorsal tersebut Terdapat adanya warna hitam Tanpa adanya Berbentuk seperti gumpalannya Nah, ini kita harus tetap Kalau Kalau jadi Dalam penggunaan field guide yang sesuai dengan ALN Itu digunakan untuk Untuk mengecek pertama kalinya Intinya untuk mencari Bagian Genusnya atau ordernya Atau semacam itunya Jadi Pas kita menggunakan FAO Bagaimana kak Kalau tidak menemukan Yang di field guide-nya Dan tidak sesuai Tidak apa-apa Jadi kita mengambil Yang benarnya tersebut Adalah di Di buku FAO Nah, sekian dari saya Semoga Dapat membantu kalian Dalam menjawab Atau mengerti Dalam identifikasi ikan air laut Menggunakan ALN dan FAO Pada sesi Identifikasi ikan air laut Sekian dari saya Mohon maaf apabila kesalahan Terima kasih